Hai bertemu lagi dengan saya Imam Syafi'i dari hobi cerdas kita masuk ke sesi tanya-jawab seru beberapa waktu yang lalu dan banyak pertanyaan-pertanyaan dari beberapa tahun kemarin om bagaimana pesawat belok nah sebenarnya pesawat belok itu berhubungan dengan kontrol surface ini adalah sayap stabilizer fin atau vertical stabilizer yang ini horizontal ada badan pesawat yang ini propeller atau baling-baling titik keseimbangan pesawat atau center of gravity seperti ini ini kita bagi ada flat dia lebih mendekati badan pesawat atau lebih mendekati titik keseimbangan aileron berada di ujung aileron berada di ujung jadi ini flat aileron elevator dalam pesawat ada tiga aksis ya kita hadapkan ke arah kamera vertikal aksis dia berhubungan dengan yow kanan atau yow kiri atau istilah sederhana kalau saya menyampaikan tengok kanan tengok kiri jadi vertikal aksis yow kanan yow kiri kemudian aksis yang kedua adalah lateral lateral aksis berhubungan dengan pitch up pitch down jadi berhubungan dengan lateral aksis kemudian yang berhubungan dengan badan pesawat yaitu longitudinal aksis dia berhubungan dengan roll kiri atau roll kanan semua kita gerakan sesuai juga dengan apa ya istilahnya kebutuhannya dan saling berkesinambungan atau saling berhubungan oke untuk yow kanan dan yow kiri yang kita gerakan adalah bagian radar kita coba tekuk radar ke kiri maka angin akan membentur bagian ini yang menonjol karena titik keseimbangan ada di depan ya maka dia belok ke kiri jika radar kita belokkan ke kiri jika radar kita belokkan ke kanan maka dia akan yow kanan dan pernah ada yang menyampaikan saya membaca beberapa literasi pilot kalau radar kita belokkan ke kiri dia akan yow kiri tapi terbangnya tidak ke kiri terus ya tapi dia hanya yow kiri dan terbangnya lurus jadi semuanya saling berkesinambungan oke itu yow kemudian untuk pitch up dan pitch down yang kita gerakan adalah bagian elevator jadi kalau elevator ini naik maka dia angin akan membentur bagian yang menonjol sehingga karena titik keseimbangan di depan dia akan naik jadi elevator up pitch up elevator down maka pitch down itu berhubungan dengan lateral pitch up pitch down kemudian yang berhubungan dengan longitudinal ini kita bagi flat ya bukan saya yang bagi tapi ini dibagi karena dia mendekati titik keseimbangan pesawat yang berada di tengah flat aileron pengaruhnya berbeda meskipun pada dasarnya sama atau sama tapi meskipun pada dasarnya berbeda kalau pesawat kita butuhkan untuk roll kiri atau roll kanan maka yang kita gerakan adalah aileron aileron kiri turun maka angin lebih banyak masuk seperti ini ya maka dia akan roll kanan tapi kalau yang kita turunkan adalah roll kanan eh sorry yang kita turunkan adalah aileron kanan maka dia akan roll kiri oke kemudian untuk flat flat ini ini dipengaruhi banyaknya juga luas area yang digunakan dia ada liftnya atau gaya angkatnya kalau aileron kan tadi dia langsung roll kalau kalau flaps kita gerakan sedikit ke bawah seperti ini maka angin masuk karena dia berada di mendekati center of graffiti maka dia akan roll kanan sedikit kemudian akan sedikit lift jadi ada naiknya jadi roll kanan ada lift ya jadi gaya angkatnya ada jadi itu adalah kontrol surface dalam pesawat yang konvensional lanjutnya lagi ya untuk free flight ada beberapa tambahan juga karena pada dasarnya dia bisa kita trimming sesuai dengan konstruksi yang sudah kita buat jadi contoh bisa saya miringkan atau apa ya tilt kanan ataupun kiri kalau seperti ini maka dia akan kembali sejajar horizontal sehingga ini lebih turun jelas ini lebih naik maka dia akan mempengaruhi balokan ke kiri oke ya kalau ini saya balik maka dia akan sejajar horizontal kemudian dia akan ke kanan mempengaruhi belokan juga kemudian ini saya kembalikan dulu kalau dilihat dari atas seperti ini ini saya belokan ke sini jaraknya lebih pendek lebih jauh maka dia mempengaruhi belokan ke kiri juga jadi kalau ini lebih pendek dengan cara belakang saya belokan maka dia akan ke kiri kalau lebih jauh ya dia lebih lambat sehingga ini lebih cepat ke kiri kalau ini saya belokan ke kanan menceng seperti ini maka dia lebih belok ke kanan jadi pengaruhnya juga belokan ke kanan kemudian itu adalah stabilizer seandainya ini saya pencengkan seperti ini apa ya istilahnya Sekiu jadi ini akan juga berpengaruh jadi mempengaruhi belokan ke kanan ini lebih jauh ya kalau ini saya balik dia akan lebih belok ke kiri oke ya ada lagi seandainya sayap ini kan titik tengah sayap saya offsetkan apa ya offset dalam sepak bola paham offset ya jadi luas area yang kiri lebih banyak dibanding yang kanan ada dua kemungkinan jika pesawat itu berat maka dia tetap mempengaruhi belokan ke kiri ya karena beban tapi kalau pesawat itu ringan dengan wing loading yang sangat bagus artinya liftnya lebih banyak atau gaya angkatnya karena luas areanya lebih banyak maka liftnya lebih banyak maka dia akan mempengaruhi belokan ke kanan jadi kalau pesawat itu berat dia belok ke kiri kalau pesawat itu ringan dan offset seperti ini adalah belok ke kanan oke kemudian di dalam pesawat tenaga karet ini saya golong dulu oke saya kira cukup gaya Newton tiga hukum reaksi dan aksi dan reaksi ini saya lepas bagian saya dia mendorong ke belakang aksinya kemudian reaksinya adalah dia maju jadi itu pesawat hukum ketiga Newton kemudian jangan salah ada lagi satu karena ini berhubungan dengan arah belokan pesawat ini kan cara jarum jam saya menggulungnya ketika saya lepas maka dia akan melawan jarum jam aksinya adalah dia melawan jarum jam baling-balingnya berputar melawan jarum jam reaksinya adalah sisanya bagian badan pesawat itu akan bereaksi kebalikan nah inilah yang menjadikan pesawat tenaga karet khususnya atau beberapa pesawat yang lain yang bermesin tunggal dia ada kemiringan baling-baling sedikit ke kanan seperti ini untuk meng-counter reaksi dari apa istilahnya karet tadi nah itu bisa dilakukan juga karena berhubungan dengan roll maka bisa dilakukan dengan wash in dan wash out ini kita naikkan artinya jika ini naik ini maka turun jika ini turun maka roll kanan jadi untuk meng-counter dia roll ke kiri karena reaksi dari baling-baling tadi dan karet yang kita putar maka kita harus roll kan ke kanan dengan menggunakan yang tadi hubungannya dengan longitudinal yaitu flap aileron apakah ada lagi selain itu beban jadi kalau kita menambahkan beban disini di sebelah kiri maka dia akan mempengaruhi belokan ke kiri kalau kita tambahkan beban di kanan maka dia akan mempengaruhi belokan ke kanan oke mungkin itu saja dari saya tidak terlalu banyak ya nanti kita bahas lagi detail-detailnya lebih lanjut terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati ini itu masih disini ini adalah nanti yang akan saya luncurkan setelah fly stamp untuk saya fokuskan untuk anak-anak saya fokuskan untuk anak-anak SMP yang ini adalah aerostamp jadi dia berbeda baik itu unloading ukuran dan lain-lainnya meskipun pada dasarnya itu adalah pengembangan dari flystem lebih ringan, jelas durasinya lebih lama sampai ketemu lagi ya, terima kasih